Halo Assalamualaikum, dulu saya pernah baca-baca komen netizen, katanya TWS earphone yang paling minim delay-nya itu, punyanya Razer. Jadilah saya coba Razer Hammerhead Gaming TWS earphone ini, ini yang second generation ya, alias yang tahun 2021, supaya nggak penasaran lagi. Satu yang langsung saya notice, earbuds-nya itu punya RGB chromatic lights, dan finishing buds-nya ini all black, all glossy. Kesan premium memang mencuat, wajib memang ya, mengingat level dan juga segmentasinya. Sementara charging casenya berukuran cukup besar, dan finishing-nya berbeda ya, yang ini matte. Untungnya, bekas minyak bisa dibersihkan dengan mudah, dan casenya ini dibekali port type C, namun belum mendukung wireless charging. Anyway, packaging dan kelengkapan di dalam box-nya itu terasa premium sekali, kabelnya saja braided, dan tak lupa dapat stiker Razer juga. Untuk dukungan aplikasi, kamu bisa install Razer Audio di iPhone dan juga Android. Dan khusus di Android, bisa muncul pop-up untuk pairing, karena TWS ini support Google Fastware ya. Di Razer Audio ini, kita juga bisa matikan chroma efeknya untuk lebih menghemat baterai. Bisa juga buat atur equalizer, menyalakan game mode, dan juga remap touch control-nya. Dan saya sempat dapet firmware update juga buat sedikit minor bug fix ya. Lanjut ke pengujian, saya mulai dengan driver quality test, hasilnya sangat aman dari rattle maupun burst. Kemudian, virtualisasi juga asli keren, selain akurat dalam mempresentasikan arah dan jarak, juga perpindahan suaranya itu kerasa hidup banget. Kalau dipakai nyetel musik-musik test Dolby Surround atau 8D Song, kayak ada suara yang menari-nari di ruang antara kedua telinga saya, saking hidupnya. Kira-kira gambarannya begitu ya, arti lainnya staging yang dihasilkan memang termasuk sangat luas, harga mah memang nggak bohong ya. SQ-nya juga bagus, sama sekali tidak mengecewakan buat bandrol harganya. Sementara karakternya itu begini, bass-nya bumi, nendang atau nonjok, dan deep ya. Agak shaky sedikit, tapi masih bisa dibilang bulat dan empuk sih bass-nya ini. Low bass sangat terdengar mengiringi karena layering-nya juga bagus. Dan vocal surprisingly masih natural, cukup bening meski gaung sedikit lebih maju. Biasanya ini buat nambah ambience di sebuah earphone gaming, jadi saya maklum. Tapi buat dengerin percakapan, ini enak, nggak cempreng, dan masih clear. Dan saya juga kaget karena treble masih cering banget di sini, dapet spark-nya, bahkan kadang terasa cukup tajam menusuk ke telinga. Earphone bagus dan biasanya mahal, karakter dan SQ-nya ya seperti ini ya. Meski overall bass-nya kenceng, tapi sektor mid dan high masih bisa di-maintain dengan cukup baik, nggak terasa dikorbankan sama sekali. Isolasi suara juga kedap, ditambah earphone ini punya fitur ANC dan juga ambience atau transparency mode. Tinggal tap and hold selama 2 detik di salah satu earbuds, kita bisa berpindah antara 2 mode itu. Peredaman kebisingan cukup terasa saat ANC menyala, meski rasanya tidak terlalu ketat. Experience untuk gaming sendiri ini asli dapet banget ya. Selain suara yang bombastis, 3 sektor audionya terasa cukup berimbang. Sehingga ambience-nya dapet banget dan detail juga sangat kaya. Gaming terasa sangat hidup juga berkat virtualisasi yang akurat dan staging-nya yang luas tadi. Di mode normal, bermain game PUBG Mobile terasa ada delay di hampir semua gerakan. Loncat dan mendarat, buka tutup pintu, hingga ekor langkah saat saya berhenti berlari itu masih cukup banyak ya, antara 3 sampai 4 langkah. Taling menembak saja yang delay-nya tipis. Nyalakan gaming mode dengan triple tap di mana tap terakhir itu di-hold selama 2 detik. Terasa signifikan banget delay atau latency-nya menurun, bahkan bisa dibilang menghilang. Semua gerakan sudah terdengar on point suaranya, menembak juga ya. Bahkan ekor langkah saat saya mendadak menghentikan lari, seringkali tak terdengar sama sekali. Penurunan latency saya nilai bagus sekali, jadi terasa sekali ya. Terutama karena saya tes bermain game itu hanya dengan ponsel yang spesifikasinya menengah ke bawah loh. Yaitu cuma Galaxy A24 saja. Untuk microphone bagus, untuk level sebuah TWS tentunya ya. Cukup natural, detail juga ada, dan low noise bisa diredam. Meski kalau lebih kencang, noisenya itu kadang cukup jelas ya terdengar di perekaman. Kayak gini contohnya nih. Ya ini dia contoh perekaman audio dengan microphone-nya Razer Hammerhead TWS Gaming Earphone 2nd Generation atau tahun 2021 ya. Silahkan disimak karakter suaranya, naturalkah, detailnya, kaya atau tidak. Dan habis ini saya mau tambahin noise nih dari sebuah kipas yang akan saya arahkan ke wajah saya. Sudah menyala di level 1 sekarang, kemudian level 2 dan ini yang paling kencang level 3. Silahkan didengarkan ya. Saya akan berhenti bicara dulu. Oke, saya kembali bicara dan gimana? Bandingkan ketika suara kipas tanpa suara dan sekarang. Suara kipasnya ketika saya berbicara apakah makin pelan? Dan silahkan bandingkan sekarang. Suara saya apakah makin natural suaranya? Tonnya karena kipasnya sudah mati ya sekarang? Nah kalau sudah silahkan di komen. Nah untuk earphone TWS 1 jutaan, mikrofonnya bagus atau tidak. Kalau kamu cari TWS earphone buat gaming, Razer Hammerhead TWS Gaming ini memang punya DNA yang gaming banget. Selain karena chroma RGB lights efeknya, gaming modenya juga sukses nurunin latency alias delay dengan sangat signifikan. Satu nilai plus, tampilannya masih sangat kalem, classy, jadi bisa tetap dipakai di skenario lain, mungkin semisal di kantor atau saat commuting. Apalagi fitur ANC dan transparency mode juga hadir untuk kebutuhan outdoor ini. Dan untuk musik, surprisingly suaranya yang membastis tidak membuat sektor selain bass jadi kedodoran. Jadi bassnya masih nendang, tapi treble-nya tetap ngecering, dan vokal juga masih clear. Hal ini sangat jarang bisa dimaintain sama earphone budget ya. Nah, Razer Hammerhead ini bisa didapatkan di official store di marketplace di harga Rp 1.299.000. Konon, itu adalah harga promo launchingnya dari harga normalnya yang dibanderol di angka Rp 2,1 jutaan. Kalau lihat harga globalnya yang memang di Rp 129, alias kalau dirupiahkan itu Rp 1,9 jutaan, harga promo ini bakal terasa worth it sekali ya. Jadi saya akan bantu kamu dengan naro link pembeliannya di deskripsi seandainya kamu berencana meminangnya. Oke, reviewnya sampai di sini. Thanks for watching dari Kota Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.